Halo semua, selamat datang di channel Fitra Aeri. Ini adalah part kedua dari BMW 90s Challenge bersama Om Mobi dan Rituan Hanif. Part ke satu jika Anda belum nonton, bisa Anda saksikan di channel MotoMobi dan di sana kami menyetir serta memuji mobil kami masing-masing. Tapi di part kedua ini, sedikit berbeda. Mobil kami akan dinilai oleh orang yang lebih ekspert dibandingkan pemiliknya sendiri yang sudah pasti tidak fair dalam menilai. Jadi kami akan berjalan dari Cirebon menuju Semarang, di mana di Semarang mobil kami akan dicek kondisinya, akan dipilih oleh ekspert mana yang menurut mereka paling baik. Dan dalam perjalanan ke Semarang, kami juga tidak akan mengendarai mobil kami masing-masing, tapi kami akan mengendarai mobil rival kami masing-masing. Jadi kalau mau starter jangan sampai mentok ya. Ya ampun, kenapa? Kalau mentok mati, jadi harus di... Jadi kalau lagi buru-buru dikejar penjahat gitu... Mesti feeling, nggak bisa... Wah, besar nih! Hanya orang baik yang bisa naik mobil ini. Nggak bisa penjahat. Aduh, udah banyak ekscusenya. Oke. Boleh. Oh ini, lepas remote-nya. Tapi nggak apa-apa. Remote, itu bukan remote! Lampu. Center! Jadi nggak penting. Tapi udah, bawa seperti biasa saja. Ini masuk tombol ini yang tidak berfungsi ini kemarin. Oh iya, bener. Apaan? Ini tombol yang tidak berfungsi. Itu kan hasilnya ada. Harusnya. Nggak, kan nggak ada tombolnya. Kecuali ada tombolnya dan nggak berfungsi. Kalau udah nggak ada tombolnya, nggak diipin. Anyway, itu... Kalau parkir keadaan berhenti gitu, muter setirnya sangat berat sekali. Masya Allah. Jadi pilih antara mau ngerem atau mau muter setir. Ya ngerem lah! Ya. Wah, jadi... Nggak bisa sekali dua kalau lagi parkir. Ini gimana caranya... Gue nge-review mobil yang... Lo harus milih mau belok atau mau ngerem. Kalau lagi parkir... Artinya lo hanya bisa di track lurus. Ini gimana sih? Di track lurus, gue bisa milih antara mau. Ayo, ayo, ayo. Mobil ajaib banget. Dan belum mulai berjalan, saya sudah kesulitan menghidupkan mesin V8 di BMW seri 5. Mogok! 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 Ntar, di kotak dulu dulu. Ditahannya di... Eh... Yeay! Brebak! Ini kayak ganti kem. Emang begitu. Omobi, omobi. Apalagi? Nanti... Mampir di minimarket dulu ya. Beli parfum mobil, bobat mobil. Itu bau kulit. Ini nggak enak. Kulitnya kulit nenek-nenek kalau udah tua. Nggak, nggak mau. Nggak boleh ada parfum mobil tercium di dalam mobil. Ini baunya nggak enak. Baunya enak. Itu bau kulit. Kulit retrim sama yang merah itu. Tapi nggak begini juga. Ini nyangat banget. Si Rituan pengen... ...bau BMW tua di seri 7 diilangin coba pakai parfum. Oh, mau gimana? Hahaha. Tapi bau BMW tua tuh emang nggak semua orang tahan. Nah, tapi ya itu khasnya. Kalau mobil Rituan nih, baunya... ...udah nggak ada bau BMW nggak sih? Di kulitnya juga udah retrim semua kan? Udah bukan aslinya. Tapi nggak separah dulu. Dulu pas pertama kali dia ngambil bener-bener baunya... ...seperti saya bilang kayak WC umum. Kalau sekarang okelah kayak WC pribadi. Tapi bukan bau BMW ini. Mobil yang omobi itu masih bau BMW. Kemarin saya pernah mau coba naik. Mobil saya dalamnya masih bau BMW. WC umum. Memang selera bapak-bapak begini kali baunya ya? Oke, ini tombolnya udah banyak sekali. Yang pasti AC-nya ini... ...ya harus kenceng, jadi harus bool. Makanya AC-nya ke atas semua. Jadi harus... ...dikuturin dikit. Nah. Baru bener. Jadi emang ada tips and trick-nya sendiri ya. Aduh, ini kopling beratnya. Karena pakai... Ini kopling kenapa di tengah setir gini ya? Setir itu sejajar sama kopling. Bahkan geser ke kanan sedikit. Terus setirnya nggak lurus. Mencong. Setelah manusia bertopeng itu ngomel... ...karena fisiknya tidak mampu menginjak kopling... ...yang sebenarnya masih enteng... ...serta anak milenial komplain dengan wangi khas BMW... ...kami pun berangkat ke Semarang. Tapi sebelumnya, kami sarapan dulu... ...dengan hidangan khas Cirebon. Ya, kira sarapan apa lagi di Cirebon... ...kalau bukan nasi jamblang. Oh, iya. Kemarin di Tuhan bilang... ...ini mobil nggak bisa dibuka dari... ...dalem. Alah... ...repotin aja. Jadi kita mesti buka dari luar... ...tutup power window-nya lagi... ...baru kunci kontaknya. ...ini kenapa nggak mau bekerja lagi remote-nya. Tidak mau. Dia manual lagi. Jadi ini pajangan. Enak sekali nasi jamblang ini. Dan setelah selesai menikmatinya... ...Ritwan langsung menyerang... ...seri 7 milik Om Mobi. Lihat ya, ini kelihatan catnya belang ya. Yang ini lebih terang, yang ini lebih gelap. Tapi nggak masalah sih. Namanya jika mobil udah lama... ...kan pasti ada aja yang di cat ya. Yang ini di ripen ya. Yuk. Masuk. Nggak tahu Mobi kalau setirnya berat... ...netralin dulu. Bekas sedikit. Baru jadi enteng. Oke. Suara Padang enak di Nasi Jamblang. Sekarang kita jalan. Dan berbeda dengan E30 saya. Ini... ...stirnya bisa adjustable. Tiltnya nggak bisa. Dia cuma bisa telescopic. Ya Allah. Berat banget. Ini berat banget. Udah seret. Let's go. Ini yang jadi keunggulan utama dari 530 ini tuh... ...mesinnya. Apalagi Ritwan itu dia udah... ...ganti kenalpotnya. Jadi suara gemuruh V8-nya itu... ...itu seperti muscle car. Saya suka. Itu bener-bener sudah langsung meningkatkan adrenalin... ...pas masuk ke mobilnya Ritwan ini. Nah, sekarang kita masuk tol dulu. Kalau buat standar sekarang ya... ...mungkin tarikannya biasa aja. Itu kita di 2500 RPM aja tuh... ...suaranya tuh udah kayak mesin RPM tinggi ya. Karena pembakarannya dua kali lebih banyak terjadi... ...di RPM yang sama dibandingkan mesin 4 silinder... ...seperti E30 saya. Dan begitu kita... ...dan begitu kita gas. Tapi tenaganya kayaknya udah banyak yang hilang dari zaman dulu nih. Mestinya tetap lebih kenceng dari ini. Tapi tetap suaranya yang... Cuman ya itu. Kita nggak tahu. Kalau terlalu asik pakai mobil itu... ...anak-anak-anak kita nggak tahu mesinnya panas apa nggak. Karena temperaturnya mati dia. Temperaturnya mati. Oh, sorry. Ini saya pakai waste. Karena zaman dulu belum ada navigasi. Temperaturnya mati dia. Bener-bener dingin terus mesinnya. Cuman yang lainnya sih masih hidup. Kalau yang di bawahnya ini udah redup-redup. Untuk posisi nyetir... ...ini belum sampai kategori ergonomis... ...tapi sudah jauh lebih mending dibandingkan... ...seri 3 E30. Karena dia bisa teleskopik setirnya. Kemudian dia... ...apa ya... ...kursinya juga lebih suportif. Ada sadaran tangan. Jadi dia lebih enak. Walaupun memang dia itu setirnya masih agak ke kiri sedikit. Jadi ternyata bukan hanya Mercedes. BMW juga dulu... ...setirnya agak ke kiri sedikit. Cuman bedanya sekarang BMW udah tobat. Setirnya ke tengah lagi. Mercy beberapa modelnya masih ada yang... ...agak kiri. Ini dia juga sudah retrim. Setirnya jadi enak dipegang kayak setir baru. Interiornya sendiri... ...gak begitu rapih menurut saya ya. Karena memang dari bahannya gak begitu bersih. Terus... ...ini suede. Pada saat baru emang pasti masih bagus. Tapi kalau kegesek-gesek terus... ...pasti dia akan cepat pudar. Kursinya ya oke. Aslinya itu hitam. Sekarang diganti dengan warna beige... ...yang bikin suasana kabin itu lebih cerah. Tapi kalau saya sebenarnya tetap lebih prefer itu... ...warna dan bahan seperti aslinya. Tapi ya oke lah. Karena yang aslinya itu udah... ...udah jelek banget pada saat rituan ambilinnya. Dan di dalam BMW E30... ...Om Mobi menjelaskan betapa tuanya dia... ...karena pernah mengendarai mobil ini di saat baru. BMW E30. Dulu... ...waktu kami SMA... ...kami naik ini. Keren kan? Ya saat itu kami... ...yang ganteng sekali. Kami pakai... ...veleb M3. Diceperin seperti ini. Tapi dulu kami lebih ceper lagi sehingga lebih keras lagi. Yang ini udah diceperin. Tapi nggak... ...keras-keras amat. Yang ini masih acceptable. Dulu E30 sayang sekali tidak ada lawannya. Harusnya ada... ...Messedes Benz 190... ...untuk jadi lawannya. Tapi saat itu tidak ada. Sehingga... ...ATVM... ...satu-satunya yang menjual mobil sekelas ini itu adalah... ...BMW 318 ini. Kalau suspensinya itu standar... ...masih pakai per aslinya standar. Mobil ini sebenarnya cukup nyaman. Tapi pasti semua pemilik E30... ...pasti udah nyeperin. Nggak tahan ngeliat bentuk standarnya... ...dengan velg 14 inch itu. Pasti nyeperin dan ganti velg besar. Seperti ini. Tapi karena diganti velg yang lebih besar lagi... ...yang tadinya larinya sudah tidak ada... ...menjadi lebih tidak ada lagi. Ini di gas polanya... ...ya gitu nggak kemana-mana. Sama sekali nggak kemana-mana. Tenaganya itu sangat kecil sekali. Lari 100, RPM-nya hampir 3000. Terus yang kami sadari... ...mobil ini adalah... ...kekedapannya. Kekedapannya itu... ...sangat amat lumayan kedap. Untuk ukuran mobil tua ya apalagi. Kedap sekali. Dalamnya kecil. Teriornya kecil sekali. Di belakang posisi nyetir kami ini... ...jarak dengkul sudah... ...dengkul sudah pasti ciuman saja... ...sama jok depan. Ya ini joknya memang sudah diganti Recaro. Tapi nggak berharumah. Malah Recaro ini joknya lebih tipis. Lebih enak. Tapi sayang di Recaro... ...kalau kami jadi bung fitra sih... ...kami akan... ...posisikan agak tinggian dikit... ...di bagian depan. Sehingga lebih menyangga paha. Karena untuk mobil ini... ...posisi duduknya itu... ...masti agak dekat dengan pedal. Karena kalau nggak kejauhan dengan setir. Ya waktu itu BMW... ...entah kenapa masih belum terlalu pinter... ...untuk... ...bikin posisi duduk. Ya posisi duduknya ini nggak enak. Setirnya itu tidak bisa di tilt... ...malaupun teleskopik. Sama sekali mati aja begini. Jadi serba salah. Kalau kedeketan salah... ...kejauhan salah. Ya karena setirnya nggak bisa di setir sama sekali. Tapi obrol kondisi mobilnya bagus. Ini... ...enak dipakai sehari-hari. Kalau di luar kota begini... ...masih enak ada rasa... ...ademnya ada rasa apa ya... ...rasa amannya. Karena basic. Dan kalau basic di restorasi total itu... ...seperti ini. Jadi ada rasa aman. Sementara itu di BMW seri 7... ...di luar dugaan... ...ternyata Rituan cukup menikmatinya. Mobil ini adalah flagshipnya BMW di tahun 90-an. Dan memang flagship itu luar biasa ya. Kecanggihannya. Meskipun setelah 30 tahun itu banyak... ...yang agak tidak berfungsi. Kemudian kenyamanan juga luar biasa ya. Suspensinya enak. Meskipun E34 juga sama-sama enak. Tapi ini lebih enak lagi. Terus juga AC-nya. Dia udah dual zone. Auto lagi meskipun ya ini agak sedikit rusak. Dan mobil ini juga lebih mewah... ...dibandingkan dengan seri 5 E34 itu ya. Semua bahan-bahannya itu lebih berkualitas. Banyak banget kulit-kulit di mobil ini... ...yang gue gitu kayak pas masuk ya. Wah ini ketawa. Kelasnya memang beda. Karena mungkin sudah umur juga ya. Ini banyak banget suara rental. Kiri-kiri-kiri bunyi. Lewat jalan terkelombang sedikit bunyi. Sepertinya harus di-retrim lagi. Biar seperti E34 yang bisa dibilang... ...sama sekali gak ada bunyi-bunyi... ...kirik-kirik panjang jalan. Terus karena mobil ini kecanggihan... ...dan namanya peralatan elektronik ya... ...kita beli HP gitu aja kan... ...paling cuma dipakai berapa lama gitu ya. Kalau elektronik selama 30 tahun... ...terata banyak banget yang bermasalah. Seperti mobil ini. Ini kursinya bermasalah... ...suspensinya bermasalah... ...stability controlnya bermasalah... ...dan lain-lain. Tapi overall... ...meskipun dengan segala minus-minus ya... ...dari mobil ini ya... ...gue tetap masih suka mobil ini dan... ...di bawahnya tuh... ...kasih aja gitu. Dirasa sudah cukup untuk menilai... ...kini kami kembali bertukar mobil. Pastaga... ...pintunya... ...aduh... ...ngerepotin benar... ...pintunya. Bisa... ...bisa turun nggak tuh orang tua? Bisa. Yaudah. Yaudah mendingan daripada kemarin. Yaudah. Ini lagi. Keras banget. Lah, sporty. Keras banget. Buat anak muda ini sporty. Buat orang tua itu... ...lo masih pada mending. Komplennya soal keras apa nggak? Gue deg-degan. Takut nggak bisa ngeram. Takut mesinnya kenapa-kenapa. Takut doang kan. Nyampe kan? Eh, kalian masih nggak apa-apa. Wah, saya keluar dari mobil aja... ...mesti buka jendela dulu nih. Bukainnya seperti itu. Iya, nanti sampai Jakarta di... ...paling putus doang itu. Tapi gimana? Ini ya mobil... Solid kan? Nggak, nggak. Ini pelan banget. Iya pelan. Emang 318 itu emang pelan. Ayo, ada sama Aila Standard juga kami masih berani. Memang ini bukan tentang... Bukan untuk kecepatan mobil ini. Ini untuk fashion style. Terus, remnya dalam. Iya. Saya nggak salah sama remnya. Satu, bandnya ini lebih besar dari standar. Kedua, tadi pas Om Mobi coba, itu bebannya lebih dari yang biasanya. Bisa lebih mempuk. Apanya? Kalau bebannya lebih... Nggak, karena memang fair-nya sporty ini. Tapi, pasti enjoy banget naik mobil ini. Nggak. Sakit, pinggang. Gimana? The Ruvve 8 ini asik kan? Oke. Ini mobil suaranya kayak muscle car nih. Tapi itu 5 menit pertama exciting. Habis itu nyebelin. Ini bunyi itu. Terus, habis itu tarikannya nggak sesuai sama suaranya. Harusnya lebih kenceng lagi itu. Tapi ada masalah di airspace sensornya itu loh. Terus, baunya... Itu udah nggak ada bau BMW sama sekali. Ini wind noise-nya luar biasa dari wiper. Dari wiper-nya ya? Wiper? Wiper bisa bikin minus? Kayaknya wiper-nya dia ganti deh nih. Nggak tahu. Itu dari awal nggak pernah diganti wiper-nya. Terus, sama kalau kita lagi buru-buru. Nggak bisa stater nih mobil. Jadi, staternya itu nggak boleh mentok. Harus mentok, dikurangin kira-kira 1mm. Baru nyambung. Tapi kan penting bisa nyala. Daripada ini, mau belok, tiba-tiba berat. Lagi belok, tiba-tiba nggak bisa nge-rem. Bisa nge-rem. Serius? Jadi harus di neutral. Itu gue abis itu yang nyetir itu tuh. Ada nasihat nggak? Nge-remnya bisa. Nasihatnya apa? Nasihat yang pertama banyak berdoa. Karena kadang-kadang remnya nggak bisa. Kadang-kadang power steering-nya nggak bisa. Jadi tinggal pilih. Makanya James Bond nggak pake yang ini kan? James Bond pake yang setelah ini. Pake setelahnya? Oh enggak. Makanya pas pake ini, James Bond pasti nggak mau kecetit. Iya. Apakah ini kemarin belum separah itu ya? Dirusakin. Kok dirusakin? Dirusakin. Yaudah, ayo. Kita tukeran. Mana nih merah? Ini. Ini remote-nya ya. HP, HP, HP. Ada 4 tombol. Cleaver? Iya. Pilih aja yang mana nanti. Buat ini. Karena tinggal pencet yang mana aja, abis itu tetap harus pake kunci juga. Ini nyala apa nggak? Ini seri 7 nggak ada remote. Nggak ada. Dari baru nggak ada remote? Jadi yang pake remote dan bekerja cuma seri 3 aja. Ini juga tambahan. Master Market murahan. Ini punya Elivina ini. Lihat dong. Gini. Ini tambahan. Tapi bekerja. Daripada seri 5, udah tambahan nggak bekerja juga. Buat apa dipajar di kunci? Maju banget sih sih. Return. Putus! Apaan? Ini kenapa Wan? Gue nggak putusin. Ini apa ini? Dipatahin! Dipatahin gimana? Ini cuma diatur sebentar, terus kayak gitu. Ini dipatahin! Ya. Pasang lagi. Rusak deh. Ditulin. Ini adalah panel dari elektrik seatnya. Dipatahin! Nggak ikut-ikutan. Tadi gue masih nempel loh. Betulin, nggak mau. Tahun jawab. Tahun jawab. Tadi gue masih nempel. Karen. Rusakin. Baru sebentar. Nggak boleh sampai habis katanya. Susah banget hidupnya! Kenapa lagi nggak mau mundur? Kadang-kadang mau. Oh, ini kadang-kadang mau. Kadang-kadang nggak. Setir sama kayak seri 5. Dia nggak bisa setir. Cuma bisa teleskopik. Besar banget lagi ini setirnya. Oke. Tarik seatbeltnya juga berat. Ini kenapa setirnya berat banget? Eh! Ini nggak ada power steering ini! Masya Allah! Handbrake on, oke. Ini! Ini! Asli ini berat banget! ASC not active! Owner's handbook! Masya Allah! Baru jalan 15 meter! Omobi masuk! Omobi! Eh! Sel! Ini kenapa tadi setirnya berat banget ya? Makanya kalau putar setir, jangan sempur ngeram! Dalam keadaan parkir, kalau mesinnya idle, muter setir, jangan sampai ngeram! Jadi kalau bisa netralin dulu sambil digas, baru muter setir. Itu seperti itu, standarnya seri 7? Yang ini limited edition. Hanya satu kayaknya di dunia. Astaga! Untung sekarang udah enteng lagi. Om, ini AC lu mati apa gimana? Aku nggak dingin sama sekali ya? Cuma angin doang. Bukan begitu, itu ada tombol kompresor AC-nya tuh. Udah nyala ini biru. Biru sama kuning udah nyala dua-duanya? Udah. Ini AC-nya kayaknya emang dinginnya cuma segini ya? Kalau nggak ini panasnya luar biasa ini. Nggak, itu AC-nya dingin banget. Nggak pernah panas. Omobi masuk, Omobi. Apa? Nggak kedengeran nih, berisik suara kenapot. Sini suspensi ada S dan K. Itu S-nya apa? S Sport. K-nya apa? Kenyamanan. Lah, kok bisa bahasa Indonesia? Itu bahasa Jerman. Oh, jadi yang lain tombolnya bahasa Inggris, tiba-tiba tombol suspensinya aja bahasa Jerman. Yes, dari barunya memang begitu. Oke, terus ini transmisi ini ada mode E, mode S, Eco, Sport, dan M. M itu apa ya? Manual. Nah, ini nggak ada pedal shift, nggak ada perpindahan gigi manual. Ini jadi gimana? Jadi akan di-lock di posisi shifter-nya ada di mana? Kayaknya. Kayaknya? Nggak yakin? Eh, belum terlalu yakin. Terus kenapa ini peringatan datang silih berganti ya? Terus ini sekarang ada coolant, coolant level. Itu mobil kan terlalu canggih ya, canggih sekali. Jadi setiap ada kerusakan itu dia akan bilang. kadang-kadang nggak hanya rusak, tapi hanya sensornya aja yang rusak. Terus ini seri 7, tapi kenapa setirnya sepeleng banget ya? Karena belum di-stel lagi, dikerasin lagi, biar setirnya agak entengan. Bukan, maksudnya ada gap kosongnya nih setirnya. Tahu, itu bisa di-stel untuk lebih keras lagi, untuk lebih kaku, cuma kita nggak setel. yaudah oke deh, saya review dulu. Oke, jadi sekilas, impresi pertama next seri 7 ini adalah khawatir. Karena dia mobil yang canggih, jadi semua peringatan itu ada di sini, baru tadi, stator mobil tiba-tiba ada peringatan coolant level. Ada peringatan, stability control tidak bekerja. Ada peringatan rem tangan, oke lah rem tangan tadi. Tiba-tiba power steering jadi berat. Tiba-tiba enteng lagi. Cuman, ini memang posisi nyetirnya paling baik, diantara bertiga. Lebih baik dari, seri 5 sekalipun. Walaupun ini tetap tidak bisa dibilang, sangat ergonomis. Kalau dibandingin BMW baru ya, dibandingin BMW baru yang, X1 sekalipun, itu masih lebih enak yang X1. Ini tetap setirnya agak ke kiri sedikit, pedalnya agak ke kanan sedikit. Kemudian setirnya ya, ini satu-satunya yang masih orisinil, dibandingin kami bertiga. Dia belum di-retrim sama sekali, tapi ya itu, jadi pecah-pecah. Jadi moodnya tuh nggak enak gitu, megang setir ini tuh, berasa kayak mobil yang udah nggak seger lagi. Karena kan, organ tubuh yang mengontrol mobil ini kan, yang paling sensitif ketemu kulit, itu tangan langsung. Jadi ini tuh, langsung kerasa nggak seger. Tapi kalau kenyamanan suspensinya, wow! Ini udah 30 tahun aja, masih terasa sangat nyaman. Walaupun bunyi-bunyi ya di belakang, keriat, keriat, keriat. Dari pintu, dari jendela. Dari kaki-kakinya, surprisingly nggak ada bunyi. Dan ini nyaman sekali. Sekarang kita coba kalau yang sport. Ini apa? Suspension leveling error! Owner's Handbook. Error lagi. Terus ini ASC apa? ASC error. Coba kita coba sport mode-nya. Oke, sport mode-nya masih bekerja ini. Tuh, dia memperingatkan lagi suspension leveling error. Terus, setir ini ada speleng-nya ya. Jadi, ini yang paling tidak presisi nyetirnya. Kalau pengendaliannya. Oh, 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 oh! Ini bener-bener paling melayang. Oh, cuman dia ada cruise control. Yes! Ada cruise control, enak sekali ini. Ini relax sih nyetirnya. Keheningan kabinnya juga masih bagus. Suara dari luar itu sedikit yang masuk. Hanya suara angin sedikit. Justru yang banyak itu suara dari dalam mobilnya. pintu, jendela, bangku, kriat-kriat. Tapi kalau perdemaan suaranya masih sangat bagus. Lantas, bagaimana dengan Om Mobi di seri 5 bermesin V8? Oke, seri 5. Seri 5 itu sebenarnya seri yang paling kami tidak suka. Karena posisinya tanggung. Bukan tiga, bukan yang paling kecil, tapi bukan yang paling besar. Tanggung. Nah, dari dulu kami tidak suka dengan yang namanya seri 5. Kecuali yang baru-baru. Ternyata baru-baru seri 5 itu enak-enak. Nah, yang ini, dulu kami pernah tes dulu sekali. Itu 535. Yang E34 ini. Tes, tes. Iya, ada apa? Ternyata ini mobil harus jalan. Baru AC-nya dingin. Sama, yang ini juga. Semuanya sama. Harus jalan untuk AC-nya dingin. Itu tidak benar. Pasti ada yang rusak. AC-nya kok bawa buat bius ya ini? Nah, di mobilnya Bung Fitra, aroma BMW tua-nya itu sudah mulai tidak ada. Tapi masih ada sih tercium. Di mobil kami sangat kuat sekali aroma BMW tua-nya. Kalau di mobil ini, sama sekali tidak ada. Ini sudah hilang total. Jadi karena ini joknya sudah di-retrim. Setirnya juga. Door panelnya juga. Sampai atas ini juga dipakaiin sweat-sweat ini. Ya, jadi sudah tidak asli lagi. Kalau kami tetap, kami tetap lebih suka yang asli-asli. Tidak seperti ini. Oke, V8. Ini berat petenaganya ya. Ini kok lumayan empuk ya sebenarnya. Nyaman loh ini. Ternyata. Kirain nggak nyaman. Cuma ada rahungan mesinnya itu. Kenapa tadi bikin bunyi-bunyian sih sama Ridwan. Dan ini RPM-nya kayaknya harusnya nggak 4.000 deh. Ini kenapa 4.000 RPM ya? Tadi begitu dinyalain lampu, iseng RPM-nya naik sendiri. Padahal aslinya turun. Tahu lah. Dia bingung kali. Ini loh yang ngeri nih. Temperaturnya tidur. Begitu aja. Suara dari luar sih. Dengeran suara mesin. Ya bener. Ada suara angin dari wiper. Ritwan, gimana? AC udah dingin belum? Ya sorry tadi gue terlalu kenceng. Karena kalau pelan AC-nya nggak dingin. AC-nya dingin. Mau macet-macet juga dingin. Tuh nggak tau kenapa begitu ada lu langsung nggak dingin. Entah kenapa ya. Udahlah nama juga mobil tua. By the way. Ini. Beneran nih. Gue pernah naik M3 Sport Evolution. Tapi nggak sekeras ini loh. Ini keras banget. Itu sporty. Kayak naik kuda. Gedebak-gedebu. Bentar, bentar. Nyoba M3 Sport Evolution-nya dimana? Di Australia. Aspalnya beda Ritwan. Tetep pas lewat jalan-jalan nggak bagus. Itu tetep enak. Terus juga ini cara konekin bluetooth-nya gimana? Dari tadi nggak bisa-bisa. Tahun 91 nggak ada bluetooth. Udah nikmatin aja tuh. Ada koneksi USB. Aduh. Anak millennial minta ada bluetooth di BMW tua. Ritwan Hanif. Gimana om? Ini RPM-nya rasanya mesinnya nggak segini tinggi. Tapi tempat jarumnya optimis sekali tingginya ya? Kadang-kadang begitu. Sekarang jarum temperaturnya tidur lagi. Di paling dingin. Kayak mesin nggak nyala. Kalau kenceng emang gitu om. Nanti kalau berhenti juga bagus lagi. Ya ini intinya jarum temperaturnya mati. Setengah nyawa om. Kadang hidup kadang mati. Ya sekarang mati. Om Mobi. Ya gimana? Seri 7 nikmat kan? Ini peredaman suara dari luarnya bagus ya om ya? Bagus sekali. Tapi ini kenapa dari dalemnya justru banyak bunyi-bunyi ini? Bunyi jendela, bunyi kursi, bunyi plafon. Itu karena kursinya kan full jok kulit ya. Jok kulitnya mungkin udah agak keras. Sehingga saling bergesekan tuh bunyi-bunyi. Seperti belakang itu ada bekasan sistem. Owner yang lama belum di cepat-cepat. Itu mungkin ada yang longgar. Itu doa simpel. Jadi benar-benar mobil ini terisolasi dari suara luar. Dan menikmati keributan di dalam mobilnya sendiri. Betul sekali. Nikmat kan? Ini kenapa... Ini ya kenapa... Ya selalu dikasih peringatan ya. Suspension levelnya lah. Ada nanti taylightnya rusak. Terus abis itu. Oh coolantnya kurang. Itu karena mobilnya canggih. Dia tahu kalau ada yang rusak. Pokoknya kalau sampai ada tulisan abandoned car. Ini langsung tinggal aja di jalan nih. Pasti udah bahaya situasinya. Tapi harus diaku ya emang nyaman sih ini mobil. Nyaman banget. Jangan tanya bensinnya ya. Tapi tenaga tuh... Sekarang kita ada di dalam BMW E30. Jadi series. Gue punya pengalaman juga dengan mobil ini. Karena dulu pernah ada juga. Tapi yang versi lebih tua lagi. Yang bempernya masih beper besi. Terus ini juga masih kulit. Yang facelift justru ini berubah jadi fabrik. Pasti mobil ini tuh rasanya kayak... Ya biasa aja. Tapi mobil ini tuh... Apa ya... Bener ikonik sih. Desainnya... Terus juga interiornya simpel. Jadi dilihatnya tuh enak aja gitu. Gue suka banget sama E30. Bahkan gue berharap suatu saat... Gue punya juga M3 Sport Evolution. Dan ini ya... Untuk versi yang setir kanan... Entah kenapa E30 ini... Antara kopling sama rem itu sangat berdekatan. Padahal versi setir kiri... Itu kopling sama remnya itu gak sedeket itu. Mungkin karena transmisinya agak terlalu kanan... Makanya jadi agak sedikit... Sempit ya... Rapet. Rauh rapet. Tapi overall sisanya gue suka banget sama rem mobil. Sementara di seri 7... Saya mendapati fitur spesial di spionnya. Ini ya ada seri 5 di spion. Tapi karena spionnya itu... Udah lepas dari dudukannya... Jadi kadang seri 5-nya di atas. Kadang seri 5-nya di bawah. Sekarang di atas lagi. Di bawah lagi. Sekarang goyang-goyang atas-bawah. Di atas-bawah. Ini AC-nya dingin. Tapi... Somehow... Dia terkompensasi dari sini. Jadi ini bolong. Dan dari sini keluar angin yang hangat. Jadi di sini ada pemanas. Di sini pendingin. Pendingin. Pemanas. Dan mereka bertemu di... Kira-kira di sini lah. Dan setelah puas mencoba mobil rival... Kami pun kembali ke mobil masing-masing... Di sebuah rest area. Eh sini sini. Apa nggak nggak? Tunggu dulu. Dituntun duluan. Aduh berisik banget. Nih dengar jadi kayak agak budak gitu loh. Nggak akan berisik. Budak berisik. Uuuuh lebay. Kalau detail audio udah nggak kerasa juga bunyinya sih. Ini mobil ya. Bikin umur pendek. Kenapa? Teg-teg kan? Loh itu kan secara... Loh harus yakin dong sama mobilnya. Gimana yakin mobilnya sendiri nggak yakin? Ngasih peringatan, peringatan, peringatan terus. Mobilnya aja nggak yakin. Iya loh. Yakin bahwa dengan peringatan segitu banyak aja masih bisa jalan enak. Enak kan? Enak nggak? Ini tuh ibaratnya... Kalau nggak ada peringatan itu malah bahaya. Malah bahaya dia nggak tahu apa-apa. Ini tuh ibaratnya kayak sofa yang nyaman. Yang bener-bener kita duduk tuh nyaman banget. Badan tuh nyaman. Tapi di atas tuh ada barbel 100kg yang siap jatuh. Nggak juga. Kayak gitu rasanya. Nggak salah. Nggak nggak nggak. Nih nih ya. Kalau dari tadi. Nenek. Seri 3. Itu kayak downgrade banget gitu kayaknya. Iya banget. Nah seri 3 memang... Nah seri 3 memang... Nah ini naik gini rasanya kayak bukan BMW. Seri 3 memang kelasnya itu yang paling simple. Tapi naik seri 3 itu paling nyaman hatinya. Wah ini mobil solid. Reliable. Nggak tadi bunyi. Van beltnya kenceng banget. Oh itu cuma licin aja. Nyalain lagi nyalain lagi nyalain lagi nyalain. Oh tapi kami nggak ngalamin gitu. Iya iya iya. Karena udah panas tadi ya. Nggak ngalamin. Sekarang segala macem. Apa mekanik ke kaki-kaki tuh. Paling solid yang CD3. Sama itu mobil nggak cocok buat orang tua. Kenapa? Bayangin. Keras banget. Ini aja kecitit. Bukan karena mobilnya sih. Nggak itu memang untuk orang yang berjiwa muda. Iya iya iya. Dan ini ada kesamaan di mobil-mobil kita ini. Dikala diem lama begini mesinnya nyala idle. Nggak ada satupun AC-nya yang dingin. Ya. Untung aja. Kaca film kita semua sama. Pakai Solar Guard Premium. Iya. Solar Guard Premium semua tuh CD3 tuh. Iya iya. Ini cocok mewah. Kalau itu nggak cocok kemewahan kali. Kaca filmnya tuh. Iya nggak apa-apa. Eh kita butuh nyaman di dalam. Jadi itu tuh nyaman. Udah dalemnya tuh dingin. Terus abis itu hati juga tenang. Mobilnya reliable. Ini hati tenang. Apanya? Ini lebih tenang aja. Ini lebih tenang lagi. Ini hati stress sampai penganggung segala macem. Ini nih. Tuh nah. Ini bicara ketenangan soal ini nih ya. Ini indikator masih jelasnya lah semuanya. Ini RPM 5500, 100 juta lari 100. Ini geprok aja depannya ntar benar sendiri. Terus tau-tau temperatur tidur lah. Malas lah kerjaan. Ini ya om. Semua komponen di mobil ini bunyi. Nggak. Bunyi. Ya berarti bekerja. Bukan. Kursi bunyi, jendela bunyi, plafon bunyi. Berfungsi. Itu kesannya tuh mereka tuh pengen ngasih tau. Eh I'm here. I'm here gitu. Ada. Dia tuh teriak. Udah udah udah. Jangan jalan lagi. Nggak kuat. Nggak kuat. Terus kita pakai gigi 3 ya. Kayak gigi 3 nggak di kick down. Tiba-tiba kedua sendiri ketiga lagi. Kayak gigi 2-nya juga pengen ngasih tau. Eh. Nah dirusakin. Kemarin nggak begitu. Aduh. Udah balik ke mobil masing-masing deh. Eh bentar. Begini, begini. Yang paling penting itu. Kita bisa nyampe ke Semarang. Belum. Alhamdulillah gue. Belum. Awal-awal ini menyeramkan sekali. Enggak nggak menyeramkan. Tuh kan. Ada challenge lagi. Tuh. Apa lagi? Oke. BMW itu termasuk mobil premium. Yang mewah. Dan BMW-BMW kalian juga. 30 tahun lalu. Ya. Sekarang salah satu nilai premium itu dilihat dari keheningan kabinnya. Jadi sekarang akan diukur dengan desibel meter. Dari handphone. Untuk melihat siapa yang kabinnya paling hening. Sambil jalan. Enggak. Aduh. Kalau sambil jalan. Dia bisa kalah. Tapi. Ini penalkot sudah diganti mas. Karena kalau sambil jalan. Tidak bisa valid. Karena permukaan asfaltnya bisa beda-beda. Tapi ini berisik banget sih. Seri 3 ini. Kita buktikan. Masalahnya. Langsung. Penalkot sudah ganti. Gimana ya? Oke. Sekarang kita nyalain mesin. AC mati. Mesin udah nyala. Kita diem semuanya. AC kita matiin. Oke. Maksimal 74,9. Ya oke. Sama aja kan. Oke. Dari tadi. Takut amat kalah sih. BMW seri 3 74,9. Ini di screenshot ya. Jadi kalau buka yang merahnya seri 5 ya. Kalau pintu kiri depan. Itu hanya bisa dibuka dari dalam. Kalau yang kanan depan. Hanya bisa dibuka dari luar. Ini gue play ya. Oke. 77,6. Oh bukan. Yang maksimal. 79. 79. Oke. Gak, gak. Sekarang gue mau coba. Gimana kalau kita sambil di gas. Limiter tuh by the way. Gak apa-apa. 86,4. Buss. Langsung naik. Ini gak bisa dibuka juga dari dalam. Bisa. Gak bisa. Gak dipasang juga. Ini bahaya bak. Ini bahaya banget ya naik mobil ini. Begitu. Bukain dong. Bukain. Begitu ada apa-apa gak bisa buka. Aduh keblek nih. Keblek nih. Keblek. Gak bisa juga. Oh gak bisa juga. Bisa, bisa. Oke. Ini ya denger floor starternya aja udah seksi banget. AC matiin. Nyalain dulu dikit. Oke. Udah matiin. AC yang gak benar juga. Benar? Oke, riset. Oke. Berserah. Berapa? 77,8. Yes. Laksan. Ini kedap banget ya ini. Kayaknya HPnya bermasalah dah. Tau. Enggak. Ini gak kedengeran apa-apa dari luar. Kayaknya. Gak kedengeran apa-apa dari luar. Kayaknya waktu di Stel. Kencangan seri 3 ya? Jauh ada kere-kere-kere gitu ya? Ini kayaknya gini loh. Ini frekuensi berapa yang diambil? Jalan-jalan. Desibel yang dihitung itu udah standarnya sama. Jadi seri 3 yang paling... Enggak! Enggak sama sekali! Kalau lagi ada. Gitu harus coba. Harus coba sambil jalan. Enggak. Pas lagi jalan sih. Gue yakin ini paling kedap. Iya. Enggak. Dia kedap dari luar. Tapi justru bunyi-bunyi yang di dalamnya yang berisik. Enggak. Jadi itu jadi kedengeran. Karena kedapnya itu biasanya... Biasanya kan seri 3, seri 5 denger suara luar emang suara kenapot. Kalau ini gak kedengeran. Jadi... Dalam itu jadi penduduknya terdengar. Oke. Gini. Kalau misalnya gak puas, Sekali lagi di seri 3. Tapi seri 3 tadi udah 3 kali diulang. Harus banget panas-panas aja. Nah udah. Oke. Sip. Enggak! Tapi gak puas sama hasilnya. Iya tapi itu udah alat yang gak bisa bohong. Dapatnya gak buat nyamuk. Nih nih nih. Telefon. Oh yes. 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 Ternyata menurut desibel meter. Yang gak bener. Seri 3 nomor 1. Seri 7 nomor 2. Seri 5 nya Rituan yang paling berisik. Karena ya. Walaupun seri 3 itu mesinnya cik-cik-cik gitu ya. Tapi itu karet-karet di mobil saya itu udah di... Udah di restorasi semua. Jadi bener-bener suaranya yang masuk ke dalam itu sedikit. Kita ke Semarang. Semarang. Karena di Semarang sudah ada yang expertnya bener. Yang fair. Yang akan menilai ketiga mobil ini. Mana yang kondisinya paling bagus. Dan kita akan melakukan recall. Oh iya. Recall airbag. Oh iya, email lu udah dapet ya? Mobil paling canggih. Email lu udah dapet? Udah dapet email ya? Udah ada. Oke, mantap. Balik lagi naik. Seri 3 saya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Nggak ada yang pakai remote ya? Nggak ada yang pakai remote ya? Nggak perlu pakai remote. Pak Arifin Apa kabar Baik Pak Arifin Apa kabar Apa kabar Baik Gimana perjalannya Lancar Alhamdulillah Luar biasa Oke sekarang Jangan begitu sampai Semarang Yang harus Pertama kali berhenti itu Di BMW Semarang Karena Mobil Rituan harus Recall Udah bobrok Enggak Bukan karena rusak Bukan karena bobrok Emang global kan Global Jadi kita punya Technical update Global Ada website nya kita Biasanya kita bisa ngecek Sasis Apa aja sih yang Yang harus kita update nanti Tapi yang mobil Setua mobil saya pun juga bisa Tetap bisa Tetap bisa Jadi BMW itu kan menjaga Keselamatan semua Pemilik BMW Dan Mini juga Bahkan sampai yang Tahun tua Kalaupun ada technical update Kita Bantu Nah BMW sampai setua kita nih BMW kira-kira umur 30 tahun Itu servis di bengkel resmi Masih bisa Masih bisa Masih bisa Jadi Servis di kita Sebenernya jangan takut Untuk servis di BMW Mau sampai umur berapapun Kita layani Persediaan spare part kita Juga cukup lama Di BMW itu sendiri Walaupun setua dia Ini kita ngomong mobilnya Ini setua kita tadi jangan Waktu BMW setua kita Yang encok sakit pinggang Siapa Yang udah tua siapa Pingkirin aja dulu tuh pinggang Oke Udah berapa lama tuh pengerjaan Tergantung mobilnya Rata-rata biasanya Satu jam Bisa kita selesaikan Khusus untuk airbag Ini ada satu lagi nih Permintaan kita Ini kita semua BMW tua kita Kita ingin Om Arifin Inspeksi mobil-mobil kita Boleh Nilai mobil-mobil kita Skor Skala 0 sama 100 Mana yang kondisinya Paling baik Menurut Gak usah Gak usah yang terlalu Ya tapi menurut Om Arifin yang Cukup expert Menghadapi BMW-BMW itu Ya Boleh Kasih peringkat Satu, dua, tiga Pilihan Om Arifin Boleh Skor aja Nanti paling kita bawa Mobilnya ke belakang Untuk kita Lebih torocek Kita lihat Lebih seksama Sehat Nyampe lo Semarang Nyampe Semarang lo Loh Om Mobi aja 12, 12 Nih alas linturnya Nyampe Semarang itu bukan jaminan sehat Lihat Om Mobi Dia pinggangnya gak sehat aja Nyampe Semarang juga Nyampe Semarang, betar Kok kelihatan mulut kamu kapesimus Gak takut Gak takut Siap Itu remote-nya masih bekerja Apa itu remote abel-abel Eh Tetep aja bekerja Bukan BMW mereka Tetep aja gak usah gini nih Buka pindah Gak pencet Tak mau mendengar perdebatan kami yang tidak penting itu Mekanik Astra BMW Semarang Segera memeriksa dengan seksama ketiga BMW tua kami secara profesional Pemeriksaan general check up ini akan menemukan setiap kelemahan atau kerusakan dari mobil-mobil kami Pemeriksaan general check up ini akan menemukan setiap kelemahan atau kerusakan dari mobil-mobil kami Baik sekarang ketiga BMW kami sudah diperiksa oleh tim after sales dari BMW Astra Semarang Dan sekarang Pak Arifin Makaminan Vice President dari after sales BMW Indonesia sudah siap memberikan hasilnya Jadi kita check up 360 derajat semua kita cek mulai dari luarnya, dalemnya, sensor, bawahnya dan lain sebagainya Nah kalau lihat kondisi itu dari E30 nya kan terakhir kan banyak yang di rekondisi yang diperbaiki lagi Nah tapi ternyata kita juga menemukan banyak hal yang masih harus diperbaiki Oke Dan itu ada faktor safety nya nanti kita bisa lihat lebih detail Iya Yang kita temukan jadi kalau lihat walaupun luarnya sangat-sangat bagus Tapi kita bisa melihat oh ternyata masih ada hal tertentu yang masih perlu perbaikan apalagi ada faktor safety Jadi luarnya jelek, dalemnya bagus, dalemnya jelek Dalemnya, bagian dalemnya tidak sekinclong luarnya, tapi repairable Jelek, apa aja yang rusak tuh Gak terlalu banyak, masih bisa diperbaiki, jadi masih apa namanya Gak terlalu banyak lah Hal-hal kecil Terima kasih Hal-hal kecil Oke, lanjut Oke, mungkin Omobi Oke Yang E32 nya, apa dari Jerman satu-satunya Jerman, Jerman Dengolving Hampir sama dengan Om Fitra Cukup baik Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dengan faktor safety nya Cukup baik Tapi so far kalau kita lihat dari sisi kondisi originalitas Termasuk yang bagus Buhuhuhuhuhu Originalnya Eh Nah, jadi kalau lihat Ada bagian tertentu yang harus diperbaiki Sama juga faktor safety Nanti kita kasih list detailnya Oke Kita lihat Ringel terakhir Om Ridwan E34 Pak Pak Itu kalau dokter kayak gitu Kalau dokter kayak gitu Biasanya umur pasiennya tinggal satu bulan Udah ponis Udah ponis Ini jalannya udah panjang loh Kepalanya bang segala Kilometer paling sedikit Kilometer paling sedikit Jalannya Udah panjang mungkin sudah Ketemu umurnya tuh udah mulai keliatan Kalau Oke, memang Sudah perjalanan jauh Sudah 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 terbukti cukup kuat Tapi setelah kita melakukan pengecekan Ternyata Agak lebih banyak hal yang Menjadi sedikit perhatian nanti Om Ridwan untuk Next stepnya Resepnya kita kasih Tahap berikutnya Apa aja yang kita lakukan Jadi Kebetulan E34 ini Agak lebih banyak Perhatiannya Kita dirembes Ininya ya Oke, juara tiganya kita udah tau siapa Udah laju Tapi Kalau kita lihat Sangat agak banyak sih Sangat agak banyak Itu ada dua kata yang Sebenernya Itu kalau secara psikologi Dia pengen ngomong sangat banyak Tapi karena gak enak kemari Tuhan ditambahin Agak Sangat agak Ini paling aman Masih bisa jalan Kita percaya dari BMW aja Tapi Yang penting Bisa jalan Dan Masih sampai tujuan kan Bisa sampai tujuan Biasanya bisa sampai tujuan Jadi kita cek Memang ada hal tertentu Yang 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 harus diperbaiki Tapi tentu kita lihat faktor safety nya Ya masih bisa jalan So Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin ini kali ya Karena mobil 90s Mungkin bisa jadi Saran dari kita BMW Indonesia Kalau misalnya mau ambil BMW Yang Kita gak tau Siapa yang pegang pertama Pengen tau kondisinya seperti apa Ya bawa ke BMW Used car Kita Used car Atau BMW Bengkal resmi kita Untuk minta general check Oh bisa ya? Boleh bisa Oke Jadi untuk Peringkat 1,2,3 nya Oke Ada di dalam sini Oke Tinggal nanti dibuka Dan tinggal di Lihat Siapa yang menjadi pemenangnya Siapa yang mau terima? Ya deh Kita sekarang sudah diperiksa oleh Autorized dealer BMW Tapi ada satu lagi Mobil kita akan dipamerkan Ke Klub BMW CCI Semarang Dan mereka juga akan membuat Peringkat Penilaian menurut anak klub Kalau ini penilaian menurut Autorized dealer Mana mobil yang paling desirable Yang disukai oleh mereka Desirable Mendadak Mendadak Ya udah gini gini Tenang Tenang Ya itu problem Bisa come anytime Ya udah Pokoknya besok pagi Belum selesai kita tinggal Enggak itu Problem bisa come anytime Jadi sebentarnya kayaknya Klikan nomor 3 nya Enggak udah deh Ini Kita terusin dulu Sama klub ya Nah ini mobil Biar dikerjain saja Oke Ini mau Itu alternator lampunya nyala Di Waktu yang tepat Tempat yang tepat Di bengkab Tolong Itu ada yang bisa buat Bantu dorong gak Kalau bisa ditunjuknya Enggak perlu Enggak perlu Dia bener disini Minjem tempat Oh iya Jadi sepertinya Part 3 ini Belum tentu bisa dilanjutkan Karena mobil yang ini Alternator yang adat Ehm Mungkin bisa Lihat aja Di oprek-oprek bentar Siapa tau Nanti gini aja gue keplok-keplok Biasanya hidup lagi Challenge terakhir Untuk video part kedua kali ini Akan melibatkan komunitas Dan disebelah kami Sudah ada Anggota klub dari BMW CCI BMW Car Club Indonesia Chapter Semarang Terima kasih Teman-teman udah hadir Kami minta tolong ke teman-teman Ada 3 buah BMW kami disini BMW 90s Ada E30 E32 Dan E34 Silahkan Teman-teman Melihat ke mobil ini Boleh masuk ke dalam Boleh lihat semuanya Dan nantinya Dibikinkan peringkat 1, 2, 3 Yang teman-teman paling suka Berikan dengan alasannya Masing-masing Enggak Enggak usah alasan Enggak pak Alasan nanti terlalu panjang Nah jadi ini Ini nomor 1, 2, 3 itu Dengar dulu Durasi Desirability Ini namanya udah takut kalah No Desirability untuk memiliki Tanpa pakai merawat Coba Itu Yang diurutan 1, 2, 3 nya Ya memiliki udah pasti merawat Udah pokoknya 1, 2, 3 Kita tidak pengaruhi ya Jadi bebas masing-masing individual Kalau mau kasih alasan Boleh kasih alasan Satu kalimat aja Simple Yang simple Satu paragraf Satu kalimat Satu paragraf pendek Paragraf itu kumpulan beberapa kalimat Satu kalimat itu kumpulan beberapa Ini kenapa jadi bahasa Indonesia Udah pokoknya 1, 2, 3 Kalau mau kasih alasan boleh Enggak kasih alasan boleh Sekarang Silahkan Jadi E32 ini Udah Udah Ini ciri-ciri priang Enggak Sudah silahkan Bisa ke 3 mobil ini Masuk ke dalam Mau miliki gak mau merawat coba Dan ketiga mobil kami pun kembali dinilai Kali ini oleh para penggila dan kolektor BMW di Semarang Dan setelah beberapa lama Mereka pun selesai memilih BMW favoritnya Oke sudah semua Tadi E30 tuh gampang dicari dimana-mana dapet Oke E30 Buka apapun online-online Coba bak cari E32750 Intinya pemilu Yang masih jalan Istilahnya pemilu Bentar bentar Emang ini jalan? Ya bilang ini jalan Nyampe sini kan Oh iya iya Ya udah Ini tidak bisa mempengaruhi lagi istilahnya pemilu Ini tuh udah minggu tenang Enggak jadi Jadi ini desirability emang paling tinggi Orang tuh pengen punya seri 7 Masih Orang beli seri 5 karena kurang kaya untuk seri 7 Oke Orang beli seri 3 Oh seri 3 itu Ya entry level om Oke Baik teman-teman Terima kasih sudah melihat kondisi mobil kami Jadi tadi nomor WA nya sudah saya berikan Silahkan Peringkat dari masing-masing mobil ini dikirim melalui WA Dan satu lagi dari kami mengucapkan terima kasih buat kesediaannya berpartisipasi Semoga BMW CCI Semarang sukses terus Amin Terima kasih Namun Terima kasih Jalan kemana nih Ini betul-betulnya dulu Waduh 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 Asep Eh perkaman-rekaman Tengok om Cabut dulu Cabut 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 Apa mobil ini jalan-jalan usianya berakhir di Semarang nih om Terjadi biasa tuh? Enggak tuh biasa itu Biasa terjadi seperti itu Ya, mobil kami sudah dinilai Pertama, dinilai oleh kami bertiga Mencoba mobil yang lainnya Ya, itu Anda bisa menilai sendiri sambil nonton Oke, kemudian sudah dinilai oleh pihak dari authorized dealer BMW Dan klub BMW di Semarang Tapi, hasilnya itu akan kami sampaikan di video berikutnya Karena masih ada satu lagi yang akan kami minta pendapatnya mengenai ketiga mobil kami Yaitu juragan mobil bekas Semarang Mas Wahid Jadi, pastikan Anda nonton part selanjutnya dari BMW 90's Challenge ini Di channel Ritwan Hanif Rahmadi Dan bagi Anda yang belum nonton part pertamanya Bisa tonton di channel Motomobi Jadi, begitu saja Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke tiga channel kami Fitra Eri, Ritwan Hanif Rahmadi, dan Motomobi TV Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di part selanjutnya Tunggu-tung, follow dulu Instagram Instagram Ada Instagram, ada Ritwan Hanif, ada Motomobi TV Dan at Fitra.eri Dan ada juga BMW CCI Semarang Dan ada juga, jangan lupa ini paling penting adalah BMW Indonesia Oke Terima kasih Anda sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton